menu terakhir perutku aku mau sambal tomat, aku kasih terasi ya teman-teman ya, ini aku sudah siapin segini, sama terong sama nugget ya, ntar aku bikin itu ya, sambal tomat, aku penyiat ini ya, nugget sama terong ya, ini sudah aku siapin oh iya teman-teman karena pasien aku sudah makan semuanya, tinggal aku belum makan aku kali ini mau masak atau mau makan ya, makan penyiat mau bikin sambal sambal tomat aku kasih terasi sedikit ya, ini semuanya sudah aku persiapin ya terus tidak lupa, satu terong ya terongnya di Taiwan itu kayak gini kalau pengen terong yang kayak di Indonesia itu kayaknya di desa karena aku adanya terongnya ya itu yang ini terus tidak lupa aku mau kasih nugget empat nugget ya teman-teman ya yuk mari masak aku banyakin sedikit selamat mencari ya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku gak suka sambal itu terlalu lembut aku sukanya kasar-kasar gini jadinya nugget kok tempe nugget gak lupa terongnya juga mantep aku pakai sendok ya karena terlalu panas terlalu panas oh ini bikin nambah nasi ini semuanya kumpulin jadi satu terus dipenyet terongnya juga mantep ini teman-teman hasil sambal saya ini hasilnya mantep ini hai teman-teman aku sudah masak dan tadi ada sisa telur aku ceplok sekalian dan mbak Santi mau makan langsung ya karena sudah lapar sudah sudah jam 1 siang jadinya mbak Santi mau makan siang ya langsung aja ya nih nasinya masih utuh karena majikanku gak ada gitu ya karena majikanku lagi gak di rumah jadinya mereka cuma makan simple ntar kalau kurang nambah ya teman-teman ya aku taruh sini dulu tidak lupa karena gak ada kerupuk dirinya aku pakai ini pakai yang ini tidak lupa maneman oke ini aku taruh pinggir dulu teman-teman ya makan sebelum makan kita bedur dulu alhamdulillah sudah ini ya teman-teman aku mau cuil sambalnya itu bismillahim sambal tomat atau sambal terasi ini ya kalau kalian gak suka dikasih gula jangan dikasih ya enak menu kayak gini itu bikin nambah nasi teman-teman bener-bener afdol banget enak kalau kayak gini itu menunya bikin hilaf diet menangat 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 karena disini itu enggak ada dipasangin kalau makan panas-panas itu terasa habis makannya itu bingung, bingungnya apa, panasnya kekenyangan sudah teman-teman ini enggak habis ini detik-detik menu terakhir ini enggak separuh, enggak habis, udah kenyang perutku yaudah teman-teman sekian aja dari Mbak Santi kalau videonya makan Mbak Santi ya apapun menunya itu dinikmati enggak boleh mengeluh, karena jadi TKW itu harus mandiri apa-apa harus mandiri, sakit harus mandiri kemanapun harus mandiri ya teman-teman ya yaudah sekian aja dari Mbak Santi Dewi dari Wong Lumacang semoga teman-teman semoga di video ini bisa menghibur teman-teman dan jangan lupa untuk support channelnya Mbak Santi dan jangan lupa untuk subscribe-nya, like-nya share sosial mandi teman-teman sebanyak mungkin kalau teman-teman menganggap videonya Mbak Santi bermanfaat yaudah sekian aja karena aku sebentar lagi mau melanjutkan pekerjaan lainnya mau mencuci, mau ngurus pasien gitu teman-teman ya terima kasih ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye next to video selanjutnya